Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama Berita Pacitan. Aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi kembali berlanjut di Pacitan. Kali ini puluhan mahasiswa STKIP PGRI Pacitan dan HMI Pacitan yang turun ke jalan menolak keputusan pemerintah. Tak hanya orasi, mereka dorong motor sebagai bentuk protes mahalnya BBM. Puluhan mahasiswa STKIP PGRI Pacitan bersama Himbunan Mahasiswa Islam melakukan aksi demo dengan mendorong kendaraan roda dua dari perempatan penceng ke gedung DPRD Pacitan. Aksi dorong motor itu sebagai ilustrasi mahal dan sulitnya membeli bahan bakar minyak jenis pertalit di Pacitan. Mahasiswa menyuarakan aspirasinya di depan gedung Dewan dan dihalangi oleh puluhan aparat kepolisian. Nyaris ricuh saat mahasiswa ingin merengsek masuk. Mahasiswa itu kecewa karena hanya diterima tiga anggota Dewan. Dalam orasinya, mereka meminta Dewan menjadi penyambung lidah massa dan rakyat agar bahan bakar minyak kembali diturunkan. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada aparat untuk mengusut mafia migas yang diduga berkeliaran. Mahasiswa berharap DPRD dapat mengawal tuntutan yang mereka sampaikan. Namun, jika tuntutan tidak diindahkan, maka mahasiswa akan kembali melakukan aksi serupa. Ketua fraksi Partai Demokrat Arief Setia Budi menjelaskan, pihaknya juga sependapat terkait penolakan kenaikan harga BPM. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menyampaikan tuntutan tersebut hingga ke pemerintah pusat. Tahan dulu, tahan dulu. Kami di sini. Turun aksi kali ini, kami bersama BEM STKP Pikir Pacitan menuntut beberapa hal. Yang pertama, karena kenaikan dari harga BPM ini menjadi instruksi dari pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki umum menang ke arah situ. Maka kami meminta bagaimana sikap dari pemerintah daerah dan juga Dewan Perwakilan Daerah untuk berpihak kepada aspirasi mahasiswa dan juga keresahan masyarakat. Dan juga kami ingin mendesak dan juga mendorong menuntut kepada pemerintah daerah terkait dengan bagaimana solusi jangka pendek berupa BLT itu tepat sasaran dan melalui mekanisme adil, transparan dan juga jujur. Hal yang wajar, karena memang dalam kondisi situasi perekonomian lokal domestik kita yang lagi tidak baik-baik saja, karena kita 3 tahun mengalami pandemi COVID-19, saya kira masyarakat kita akan terasa berat ya dalam mencukupi kebutuhan bahan pokok dasar kita. Nah ini saya kira suatu hal yang wajar, kalau tidak ada DAD sebagai penyeimbang, saya kira juga belum tentu didengar untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk rakyat. Kita tahu bahwa setiap pemerintahan, solusi-solusi yang dihadirkan selalu BLT. Dan itu pun dari waktu ke waktu, di evaluasi mungkin dianggap pemerintah suatu hal yang paling tepat, tapi mungkin juga itu suatu hal yang belum tepat pada waktu sekarang. Kemudian puluhan mahasiswa tersebut melanjutkan unjuk rasa di gedung pendopo Kabupaten Pacitan. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa dari BEM STKIP PGRI bersama dengan HMI tersebut mendasak wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya terkait penolakan kenaikan BBM yang membuat masyarakat semakin terpuruk. Trinoto melaporkan.